Hai dikadi kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101 kali ini kita akan belajar kelas 5 di buku senang belajar matematika bab 1 operasi hitung pecahan dengan materi perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran di halaman 21 nah dikadi untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lainnya tapi sesuai dengan judulnya ya kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi nanti akan ada daftar playlistnya misalnya dikadik mau lihat playlist kelas matematika semua kelas ya berarti pilihan ini klik linknya atau klik biru-birunya nanti kita akan masuk ke daftar playlist di matematika ya nah ini akan ada dua buku yang dibahas yaitu senang belajar matematika dan juga ISPS misalnya adik-adik mau lihat di buku senang belajar matematika kelas 5 berarti pilihan ini ya nah kemudian nanti di sebelah kanan ini ada daftar pembelajarannya ini dibuat berurutan jadi adik-adik tinggal cari aja mau lihat pembelajarannya di bab berapa kemudian dengan pembahasan apa dan juga halaman berapa nah nomor satu adik-adik ini 2 4 per 5 dikali 1 1 per 2 nah untuk untuk memproses perkalian pecahan campuran dan pecahan campuran kita memprosesnya dengan mengubah ini dulu menjadi pecahan biasa ya caranya yaitu mengalihkan bilangan asli dengan penyebut 2 dikali 5 10 lalu ditambahkan pembilang ditambah 4 10 ditambah 4 14 per 5 ya kemudian dikali 1 dikali 2 2 ditambah 1 3 3 per 2 nah kemudian baru kita proseskan perkaliannya ya 14 dikali 3 ini langsung aja ya 14 dikali 3 42 per lalu ini ya pembilang dikali pembilang penyebut dikali penyebut 5 dikali 2 10 lalu kita sederhanakan ya karena ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut jadi menyederhanakannya kita kalikan dulu nih 10 dikali berapa yang hasilnya 42 atau di bawahnya nggak boleh lebih ya nah ini kita kalikan 4 40 ya jadi kita taruh disini 4nya 4 kemudian 4 ini kan dapatnya 40 ya jadi kita mau tahu nih sisanya berapa 42 dikurangi 40 ini jadinya 2 per 10 nah baru kalau sudah ketemu seperti ini kita akan menyederhanakan yang ini ya ini akan kita sederhanakan kita sama dengan lagi ya nah ini cara menyederhanakannya masing-masing nanti akan kita bagi dengan 2 ya yaitu jadinya 4 2 dibagi 2 1 10 dibagi 2 5 jadi 4 1 per 5 kemudian yang nomor 2 1 2 per 5 dikali 1 1 per 14 ya nah ini 1 kali 1 kali 5 ditambah 2 jadinya 7 per 25 kemudian 1 dikali 1 dikali 15 per 14 ya kita kalikan langsung 7 dikali 15 105 kemudian per 25 dikali 14 ini 5 ya dikadik ya ini 5 5 dikali 14 70 ya ini kita sederhanakan lebih besar pembilangnya ya jadi ini hanya dapat 1 karena kalau dikali 2 140 nih 70nya jadinya 1 lalu 105 dikurang 70 30 5 per 70 nah ini bisa kita sederhanakan lagi dengan masing-masing kita bagi 2 ya jadinya 1 35 dibagi 35 ya dikadik ya 35 dibagi 35 1 70 dibagi 35 2 jadi 1 1 per 2 nomor 3 2 1 per 4 dikali 1 1 per 8 2 dikali 4 8 ditambah 1 9 per 4 kemudian dikali 1 kali 8 8 ditambah 1 9 9 per 8 kita kalikan ya 9 dikali 9 81 4 kali 8 32 81 per 32 lebih besar penyebut pembilangnya kita sederhanakan 32 ini kita kali 2 ya jadinya 64 jadi 2 81 dikurang 64 17 17 per 32 kemudian nomor 4 2 2 per 9 dikali 1 2 per 3 nah ini kita ubah jadi pecahan biasa 9 kali 2 18 tambah 2 20 per 9 3 5 per 3 kita kalikan ya 20 dikali 5 100 per 9 dikali 3 27 nah ini 27 kita coba kalikan dengan 3 yaitu 81 ya kemudian jadi disini 3 100 dikurang 81 9 11 per 27 nomor 5 4 kali 8 ditambah 5 ditambah 5 jadinya 37 per 8 dikali 2 dikali 4 ditambah 1 9 ya 9 per 4 sama dengan 37 dikali 9 333 333 per 8 dikali 4 32 nah ini kita kali 10 ya dikadik ya 32 nya dikali 10 berarti 320 jadinya 333 kita kurang 320 jadinya 13 per 32 nomor 6 3 1 per 3 dikali 2 1 per 9 3 kali 3 tambah 1 10 per 3 dikali 2 kali 9 tambah 1 19 per 9 sama dengan 10 kali 19 190 per 3 kali 9 27 nah 27 supaya bisa disederhanakan kita coba kalikan 7 ya 189 ya jadi 7 190 dikurangi ini jadi 1 per 27 lalu nomor 7 4 2 per 3 dikali 2 2 per 5 nah 4 kali 3 ditambah 2 14 per 3 kemudian 2 dikali 5 tambah 2 12 per 5 kita kalikan 14 dikali 12 168 per 3 dikali 5 15 nah ini 15 kita coba kalikan 11 ya 165 ya jadinya disini 11 kemudian 168 dikurangi 165 jadinya 3 ya 3 per 15 nah ini masih bisa kita sederhanakan lagi adik-adik ya jadinya ini kita bagi masing-masing dengan 3 jadi 11 3 dibagi 3 1 15 dibagi 3 5 11 1 per 5 lalu nomor 8 2 1 per 4 dikali 1 5 per 8 2 2 dikali 4 ditambah 1 9 9 per 4 dikali 1 dikali 8 ditambah 5 13 per 8 kita kalikan penyebut dan pembilangnya 9 dikali 13 117 per 4 dikali 8 32 2 nah ini 32 kita coba kalikan 3 ya hasilnya 96 nah ini pas jadinya 3 117 dikurangi 96 jadinya 21 per 32 lalu nomor 9 2 3 per 5 dikali 1 5 per 8 kita ubah jadi pecahan biasa ya 2 dikali 5 tambah 3 13 per 5 dikali 1 kali 8 tambah 5 13 per 8 kita kalikan pembilang dengan pembilang penyebut dengan penyebut 13 dikali 13 169 5 dikali 8 40 nah 40 kita coba kalikan dengan 4 ya 160 ya jadi 4 169 dikurang 160 berarti 9 per 40 yang terakhir nomor 10 4 5 per 6 dikali 1 1 per 2 kita ubah jadi pecahan biasa 4 kali 6 tambah 5 29 per 6 1 dikali 2 ditambah 1 3 per 2 nah 29 dikali 3 29 dikali 3 87 ya per 6 dikali 2 12 nah ini kita coba 12 kita kali dengan 6 72 ya coba kita kalau kalikan dengan 7 7 jadinya 84 nah ini 7 ya 7 kemudian 87 dikurangi 84 jadi 3 per 12 ya nah pembelajaran kita sudah selesai ya dikadik terima kasih terima kasih sudah menonton sampai akhir mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya kemudian kemudian Terima kasih.